Intro Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susi Laning Tias Jumat siang tadi mendatangi rumah sakit Undata Palu untuk bertemu dengan orang tua korban. Kedatangan LPSK karena permintaan pendampingan dari orang tua korban. Saat ini LPSK masih mengumpulkan informasi terkait dengan peristiwa pemerkosaan yang menimpa korban R. LPSK juga berusaha memberikan pendampingan sikis kepada korban. Saat mendatangi rumah sakit, LPSK belum bertemu dengan korban R dikarenakan kondisi korban masih dalam pemulihan. Mau menengok korban, memang dalam masa pemulihan. Sehingga kami bertemu dengan orang tua saja. Kami menghargai juga korban yang harus dikarenakan. Dan yang kedua juga, keluarganya akan mengajukan permohonan pelindungan kepada LPSK. Baik itu bantuan medis, psikologis, pelindungan fisik, pendampingan. Terus dia juga nanti akan mengajukan juga restitusi. Seperti itu. Ini baru awal LPSK akan melakukan ini ya. Masih mengumpulkan informasi. Berbagai dukungan moral untuk korban R yang menjadi korban pemerkosaan oleh 11 pelaku terus berdatangan. Baik dari komunitas perempuan bersatu maupun dari masyarakat yang merasa empati dengan kejadian ini.